Alat peraga kampanye pasangan calon kepala daerah yang sebelumnya dipasang di dalam kecamatan kota Kabupaten Oku Timur yang akan berlaga dalam pilkada 2018 mendatang, mulai ditertibkan oleh penentia pengawas pemilihan umum Kabupaten Oku Timur bersama dinas polisi Pamung Praja, pemadam kebakaran, dan dinas perhubungan setempat. Pantawan di lapangan, Panuaslu, dan Sarpol PP ini menyisir sejumlah jalan dalam kecamatan Martapura. APK yang terpasang di pinggir jalan langsung dilepas dan dimasukkan ke dalam mobil dalmas milik Sarpol PP Oku Timur. Hari ini kita melaksanakan penertiban APK yang ada di jalan-jalan trotoar. Untuk sementara ini di pusat kota dulu Pak ya. Jadi di pusat kota dulu ini, terus nanti dilanjutkan ke kecamatan-kecamatan. Di sana sudah ada waktunya, pada waktu ini tadi, itu kecamatan sudah dikoordinasi Pak ya? Nanti di kecamatan juga dikoordinasi sama Panuas Kecamatan, Panuas Camnya. Satu peleton kita turunkan personil dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran. Khusus untuk pelepasan APK alat peraga kampanye ini di seputaran kota Martapura. Itu yang baru kita turunkan, itu yang kita lepaskan. Ya, yang kita negakkan peraturan daerah nomor 33 tahun 2010 tentang kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan. Jadi, mana-mana artinya APK-APK yang melanggar aturan, ya kita turunkan, kita lepaskan. Imam Tasrul Sriwijai TV